Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono sudah minum air langsung dari keran di IKN, namun Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, masih dilarang. Air bersih jadi salah satu syarat Presiden Jokowi Dodo akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara, IKN. Terbaru, Menteri PUPR yang juga pelaksana tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Basuki Hadimulyono telah minum air keran dari instalasi pengolahan air minum, IPA, di IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, beberapa waktu lalu. Aksinya tersebut diketahui dalam unggahan Instagram resmi Kementerian PUPR Kemenpur, Senin, 29 Juli 2024. Selain itu, aksi Basuki terekam dalam video dokumentasi Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja saat Basuki meninjau IPA tersebut. Senin, 29 Juli 2024. Lantas, mengapa Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, belum meminumnya langsung dari air keran? Basuki mengungkapkan, dirinya belum mengizinkan orang nomor satu di Indonesia ini mencicipi langsung. Memang, dari saya belum boleh. Karena, kalau saya mungkin kalau melihat saya dari Instagramnya PU itu saya minum di IPA-nya, belum didistribusikan, belum di Reservoir, tegas Basuki di Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024. Dari IPA, air akan dipompa menuju Reservoir melalui pipa sepanjang 16 km. Sementara dari Reservoir, air didistribusikan ke persil-persil melalui pipa sepanjang 22 km. Sudah sampai, air minum ke Istana Negara, cuma kualitasnya belum saya cek. Karena, di IPA-nya itu baru saya cek dari Balai Teknik Air Minum PU. Tambah dia. Nantinya, Basuki akan meminta PT Sukovindo untuk mengecek kualitas air minum tersebut.